yo halo teman-teman semua balik lagi bareng gua di channel bawa varian Oke jadi di video kali ini guys ya kita bakal balik lagi buat ngebahas update terbaru dari game Ultraman Legend of Heroes khususnya untuk server China ya jadi kemarin atau dua hari yang lalu itu udah ada update yang update nya ini ke versi 5.0.0 ada tambahan doskin baru terus ada tambahan event event baru sama ada perubahan untuk ini ya temek dari skin Ultraman Z yang original gitu guys ya Oke lah jadi kita mulai dulu dari bagian eventnya jadi untuk event baru yang dihadirkan ya dari update baru kemarin itu adalah update menyambut event summer ya atau event musim panas jadi disini temen-temen tuh bisa nge-claim hadiah gitu ya jadi sehari ini kalian itu bisa kayak apa ya ya wish gitulah ya kalian bisa pilih antara diamond ataupun gold gitu ya kalau kalian pengen dapetin yang ketiga ini kalian perlu VIP nya yang level 3 atau VIP 3 gitu guys ya kemudian di bawah sini ini tentunya kalau kalian pengen gaca di sini itu nggak harus ngabisin duit jadi ini untuk kita pakai gratisan pastinya nggak bisa dapet gitu ya ini yang untuk bagian pop-up guys ya kemudian di sini juga ada pack spesial ya yang dihadirin untuk event summer kali ini yaitu adalah packnya si Ultraman Z yang Alpha Edge jadi ini untuk upgrade skinnya gitu guys ya oke kita ke bagian lainnya ya kemudian di sini juga ada event ya dimana kalian itu bisa ngelawan si Ultraman Victory ini harusnya sih masih jalan ya sampai sekarang ya ya masih 13 hari lagi guys dimana untuk event yang ini kalian tuh bisa melawan victory kemudian kalian dapet koin yang gambar V ini dan bisa kalian tukerin di bagian shop ini mulai dari universal hero shard kemudian batu gacha sama yang ini ya tiket up rank yang langsung ke bintang 6 ini buat dapetinnya butuh 210 koinnya gitu guys ya oke kita masuk ke bagian skin ya atau karakter baru di game kali ini bukan karakter baru sih guys ya jadi selain dapet skin baru guys ya Ultraman Z yang original formnya ini itu dapat penambahan damage untuk skill-skillnya jadi kalau kalian main murni terus udah dapet Ultraman Z kalian bisa cobain sendiri ya untuk bagian sini ya karena akun ini itu enggak ada karakter apa-apa guys ya karena jarang mainin cuma buat review aja nanti untuk karakter-karakter lainnya bakal direview pakai script dari channelnya RZGaming jadi tunggu aja untuk video selanjutnya bakal gue usahin untuk record guys ini aja gue recordnya sembunyi-sembunyi ya oke jadi ini untuk Alpha Edge guys ya detailnya memang oke sih guys ya sama yang Beta Smash cuma di sini tuh agak sepi ya kita coba review ya dari segi skill itu memang enggak ada bedanya dari game Ultraman War of War of Galaxy ya karena mereka juga pakai aset yang sama yang ngebedain di sini ya karakternya itu sepi banget enggak ada tambahan musik dari Ultraman Z Gada suaranya si Ultraman Z ataupun lainnya jadi Ultraman Z nya disitu kayak bisu gitu bisa cuma mukul-mukul gini aja basic attacknya sama guys ya kemudian skill 1 kalau untuk skill 1 ini menurut saya pribadi tuh masih lebih kerenan skill 1 yang di War of Galaxy ya karena War of Galaxy itu itu kayak ada suara bum gitu ya kayak si Ultraman Z nya ini jadi tenang sebentar baru dia pakai tambangannya itu ya kemudian skill 2 Ultralan support Rp yang lebih keren2 yang lebih ami looking aku salahnya oke M78 Nana Tatsumaki ZG1 skill Ulti 1 di ZG1 kita gede-sehat kemudian skill ulti kedua oke pakai ini ya guys ya set set libas semua musuhnya guys nice sekali ya kita lanjut dulu ke bagian selanjutnya ada kemungkinan sih ya ini untuk skinnya Ultraman Z yang Alpha Edge itu bisa didapetin dari top up yang ini apa itu namanya top up top up beli ini ya tadi itu pack yang khususnya itu dari event ya guys ya oke ini untuk basic attacknya sama guys ya jadi kita lewatin beta crescent smash eh bener gak sih nama jurusnya oke skill 2 ambil batu dulu bang lempar set nice ini kan kalau di war of galaxy itu ada suara si Z nya nyebutin nama jurusnya kalau disini gak ada guys ya oke chestium call sand sebenernya yang bakal bikin karakternya itu jadi lebih sangar guys ya itu yang pas pakai ini ya space Z nya ini kan kalau di war of galaxy itu kan ada suaranya Ultraman Z nya space Z gitu ya tapi disini tuh sepi banget gitu guys ya tapi ya overall dia lebih baik lah ya dari server global gitu ya yang pertama sih karena dia ada update terus kan jadi kemungkinan update selanjutnya pasti ngehadirin skin Ultraman Z yang sisanya ya itu si gamma future sama delta res quo harusnya sih dapetinnya jauh lebih mudah disini ya daripada di game war of galaxy ya kalau untuk delta res quo ya tapi delta res quo juga sekarang kan dapetinnya lumayan mudah gitu ya oke kita coba klik di bagian cara mendapatkannya ini ini sih kayaknya kita perlu dapetin Z nya dulu guys ya baru tuh kita bisa tukerin oh jadi disini kalian bisa dapet ya guys ya skinnya si Ultraman Z yang alpha edge jadi sama konsepnya kayak yang ini sih si Ultraman Zero Beyond ya eh Ultraman Zero Beyond itu kan skinnya kalian mesti ngumpulin hero shark nya ini guys ya tapi disini ini munculnya di shop yang pake batu hitam yang dimana kalau kalian mau dapetin batu hitam nya ini harus pop up guys ya ngapisin duit lagi guys ya jadi buat kalian yang pengen nyobain dong karakter ini guys ya kalian tuh bisa langsung ke channelnya RRJ Gaming itu dia udah nge-share yang ini ya guys ya skriknya itu udah ke unlock sampai bintang full jadi kalau kalian pengen cobain bisa langsung kunjungi guys ya oke jadi disini guys ya kita coba lihat packnya ini kalian kalau beli 6 ini ya 6 RMB kalau di rupiah sekitar 15 ribu itu cuma dapet 20 buah hero shark eh bukan hero shark yaitu energy shark atau buat nukerin skinnya Ultraman Z sebanyak 20 aja gitu guys ya kemudian dapet 500 plasma spirit mahal kali bang ya kita coba ke bagian gacha ya kita cek di gacha skin itu dimana pifu ya gacha sini ada gak maksudnya gacha yang disini tuh kita gak bisa liat guys ya isi dalamnya itu ada apa aja itu yang kagak enaknya tapi kayaknya sih karena dia masih baru ya kemungkinan belum masuk di bagian yang gacha skin sini ya kecuali kalau udah agak lama tuh baru masuk dia ya oke lah guys mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini semoga pembahasannya bisa membantu kalian lebih memahami untuk update kali ini jadi update nya itu ya gak banyak ya tapi overall lumayan lah ya buat kalian yang pengen tetep bermain di game Magic of Heroes khususnya di support China kalau di server globa kan bosan lah ya nunggu update nya sampai sekarang pun belum ada update sama sekali gitu ya oke kalau kalian suka dengan video hari ini jangan lupa tinggal like dan berdua share video guys ya kita ketemu lagi di video selanjutnya akhir kata salam yours adieu sub indo by broth3rmax